Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusuf Ngerianto, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta sekaligus sebagai anggota Dewan Pertimbangan PSHT Cabang Kota Surakarta Ada tiga poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini Yang pertama, saya menyampaikan himbauan untuk sedulur-sedulurku semuanya warga PSHT sesoloraya ataupun dimanapun Anda berada Ada banyak selebaran yang beredar melalui media sosial untuk menghitamkan kota Solo Saya ingin pastikan bahwa itu bukan berasal dari pengurus cabang PSHT sesoloraya Jadi, ajakan itu semata-mata adalah provokasi Untuk membuat Solo menjadi tidak kondusif Untuk membuat Solo menjadi tidak aman Maka pastikan Anda semua tidak larut dalam provokasi yang tidak bertanggung jawab itu Batalkan niat ataupun kemohon untuk datang ke Solo Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada warga masyarakat kota Surakarta Tidak perlu panik, tidak perlu terpancing Tidak usah kemudian menanggapi berbagai selebaran yang beredar di media sosial Yang seolah-olah Solo ini sedang tidak aman Aparat kepolisian sudah melakukan upaya-upaya preventif Untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama Tetap jaga ketenangan, tetap jaga kondusivitas kota Yang ketiga, saya ingin menghimbau juga kepada aparat kepolisian Terutama Polres Kota Surakarta dan juga Polres Soekarjo maupun Polda Kita berharap agar institusi kepolisian segera bisa mengusut Segera bisa menangkap dan segera bisa memproses Siapapun dia pelaku penganiayaan kepada warga PSHT Insya Allah ketika proses itu berjalan dengan baik Maka kita semua akan bisa menerima dengan baik Dan kemudian kita bisa pastikan insya Allah Kenyamanan, ketentraman akan tercipta dengan baik di kota Surakarta Kita sepakat, kita dorong kepolisian untuk bekerja secara profesional dan proporsional Semoga keamanan di kota Solo bisa kita jaga bersama Dan semoga kita semua bisa menjadikan Solo tetap kondusif Demikian, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb